Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa, hari ini kembali kita di acara Muslim Inspiratif Dan hari ini saya berada di gedung DPRD Delhi Serdang, Sumatera Utara Bukannya saya mau jadi anggota DPR Enggak, tapi saya akan menjumpai salah seorang anggota DPR yang sangat luar biasa Yang mengemban amanah rakyat dan membantu rakyat sesuai dengan kapasitasnya Yang menjadikan ya Persidia adalah politik adalah ibadah Beliau membantu masyarakat Beliau memiliki kisah yang sangat luar biasa Dimana beliau dahulunya adalah sosok keluarga yang menengah ke bawah Kemudian mengangkat ya derajatnya Walaupun sempat ya dulu terjun dalam dunia hitam Nah bagaimana kisahnya? Langsung aja kita jumpai Sampai jumpa Nah Mersa Alhamdulillah Saya sudah berada di ruangan salah seorang yang sangat luar biasa Langsung aja kita kenalan Bapak Haji Rahmat Syah S.H. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Bapak disini sebagai salah satu anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Deli Serdang Memiliki sebuah jabatan Ini memang banyak orang merebutkan hal tersebut Tapi kebiasaan Pak Punya jabatan itu ya di Apa ya Istilahnya Dijadikan kesempatan untuk merauk harta aja gitu Dan Mohon maafnya Saya dapat informasi Kalau ternyata Bapak ini memanfaatkan jabatan Bapak itu Sebagai menolong rakyat Dan pada dasarnya kan seharusnya seperti itu Ya Dan tapi Di zaman sekarang ini Ya bisa dibilang Ya seratus satu lah Pak Yang kayak gitu Pak Masya Allah Dan langsung aja kita akan kenalan Sebelum kita lebih jauh Berbincang-bincang dengan Bapak Masya Allah Bapak Saya lebih Panggil Bapak Pak Rahmat aja lah ya Boleh Masya Allah Pak Rahmat Apakah Bapak Ya dari Kecil dulu memang sudah Bercita-cita Pengen jadi seorang yang sekarang ini Atau Bapak Dulu gak nyangka loh Saya dulu kehidupan saya seperti Apa gitu kan Toh Paling pun Ya jatuh-jatuhnya ya Nelayan gitu Karena saya denger mohon maaf Pak Bapak dulu tempat tinggalnya Di pesisir pantai Mayoritas disana adalah Seorang nelayan Baik Terima kasih Saya memang Cita-citanya Dari dulu Dari kecil Semenjak Di If tidak iya Semenjak Di Sekolah dasar Itu selalu Kepingin punya Cita-cita itu Minta kepada Allah Supaya Bagaimana Kehidupan saya ini Kelak Berguna Untuk orang yang ada di sekitar saya Setidak-tidaknya Saya berguna Untuk umat Nah Itu yang Ini yang membuat Mendorong saya Untuk Gimana Supaya bisa Bekerja keras Mencapai ini Karena untuk Bermanfaat Bagi orang banyak itu Banyak faktor Banyak sisi Yang harus kita lakukan Bagaimana kita bisa Berbuat Bermanfaat Untuk orang Kalau di sendiri-sendiri Sendiri Di keluarga sendiri Kita ternyata Belum bermanfaat Nah Ini yang menyebabkan Kita harus Kerja keras Di lingkungan saya Tananya luas Betul Dan mohon maaf Pak Dulu kalau orang tua Bapak Seorang nelayan Atau Apa profesi ya Pak Orang tua saya Almarhum Haji Hasbullah Seorang ASN Golongan rendah Menjadi ASN pun Itu dikarenakan Sesuatu Dikarenakan Ada terjadi Pergolakan Pada tahun 1965 Oleh pemerintah Pada saat itu Pemuda-pemuda Dikumpul Menjadi relawan Untuk ikut Menumpas Gerakan 30 September Pada saat itu Termasuklah Salah seorangnya Orang tua saya Yang direkrut Cuman Orang tua saya Pada saat itu SR-nya saja Tidak tamat Dulu SR-nya itu SR ya Sekolah rakyatnya saja Tidak tamat Tapi punya semangat Untuk ikut Kita dari garis Ketelunan Memang 90% Keluarga orang tua Itu ya nelayan Nah Ini juga Kemaren Yang Yang membuat Saya itu Harus Harus Dimana ya Harus bisa Memunculkan diri Untuk bisa Bermak empat Untuk orang lain Tadi Dan bisa menjadi Contoh di Orang sekitar saya Gitu Dan ASN Yang dulu Tidak seperti ASN zaman sekarang Oh jauh Dan bapak ada berapa bersaudara pak Saya ada delapan bersaudara Di antaranya Tujuh laki-laki Satu perempuan Masya Allah Anak paling cantik Kami Satu Dua Tiga Empat Lima Laki-laki Anak perempuan Tujuh delapan Laki-laki lagi Masya Allah Jadi keluarga besar Keluarga besar ya Memang keluarga besar Dulu banyak anak Banyak rezeki Dan Alhamdulillah Semuanya sehat Alhamdulillah Tapi dengan ASN zaman dulu Itu Menurut saya Untuk menghidupkan Delapan orang anak Butuh perjuangan Ya itu Itu yang membuat Kehidupan kami Memang Sungguh Sungguh sangat 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 Sangatnya mungkin Pangkat sepuluh Sangat memprihatinkan Orang tua saya Seorang ASN sih Memang Tapi golongan rendah Golongan satu Kalau gak salah Saya pertama sekali Diangkat Dia cuman Satu A Tempatan SR Golongan paling Terendah Dan Pada saat itu Memang perhatian Pemerintah terhadap ASN juga Sangat kurang Pada saat itu Sangat kurang Ini yang membuat Kami tuh harus Makan Beras satu Harus tidak Menjual Beras Dulu beras satu Yang kutu-kutunya Banyak Almarhum ibu saya Kalau udah Gajian Orang tua itu Gajian Kan bawa beras nih Pulang Itu kalau Mau kami makan Itu Mencuci berasnya aja Bisa 5-6 kali Mencuci beras itu Setelah dicuci 5-6 kali Dimasak Itu pun udah Pake daun pandan Saya ingat Masaknya itu Dipake daun pandan Dimasak Baru itulah Nanti yang akan Kita Kita konsumsi Sebagai Anak-anak mereka Sangat Sangat Luar biasa Ada gak Momen Bapak Yang Ingat sekali Dulu ketika Waktu masih kecil Ingat Ingat sekali Takkala Di jaman SD Saya tuh SD nya Di Al-Itihadiah Satu-satunya Sekolah dasar Di kampung Percut Sekolah SD Dan kita pun Pada saat itu Sekolah Belum pake sepatu Belum pake sepatu Kaki ayam Kaki ayam Alhamdulillahnya Walaupun orang tua saya Dulu ASN Rendahang Tapi memotivasi kami Memaksa kami Untuk tetap sekolah Abang saya Saya Adik saya Itu dipaksa Dimotivasi Harus sekolah Harus sekolah Harus sekolah Mungkin Dia dapat Kehidupan ini Setelah dia bergaul Di luar Tidak bergaul Hanya di percut Ini yang mungkin Didapat dia Inspirasi itu Yang membuat kami Dipaksa harus sekolah Harus sekolah Kami dulu sekolah Kelas Abang saya Kelas Tiga Saya kelas Satu Dan Alhamdulillah Walaupun sekolah kami Yang 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 pas-pasan Waktu itu Saya ingat betul Bahwa Kalau hari Senin Abang saya Make baju yang ini Dulu sekolah Tidak seragam Di jaman SD Kita sekolah Tidak seragam Kalau abang saya Hari Senin Pake baju ini Saya pake baju ini Kalau hari Selasa Yang dipake Abang saya Saya pake Tukaran Yang saya pake Dipake abang saya Gitu Supaya Bajunya itu aja Supaya nampaknya Gak gitu Kalau sepatu Pada saat itu Tidak Ya jarang Sorry ya pak Saya kalau udah cerita Masa lalu Saya ingat Ingat itu Apa Agak sedikit Eh Sedikit inilah Perjuangan dari sekolah Tentunya Betul Terus di kehidupan pun kami Di lingkungan kami Masyarakat itu Masyarakat Melayu Terus Kita juga orang Melayu Saya juga orang Melayu Dan sampai saat ini Juga saya Aktifis Melayu Dan saya saat ini Dipercaya menjadi Ketua Wakil Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Sumatera Utara Dan Kita waktu itu Memang Ya Agak sedikit Ini ya Melihat kehidupan Orang-orang di sekitar Sedikit agak Minder gitu Kenapa minder pak? Karena pada saat itu Orang-orang itu Punya kebon Sementara Kuali Bapak gak ada? Kita tidak ada Sama sekali Kita punya sawah Waktu itu Paling cuman Lima rantian lah gitu Ada ditinggalin Orang tua Sewah lima ranti Sementara mereka punya Kebun kelapa Lima hektar Punya kebon pisang Tiga hektar Dan ini yang Yang membuat Mereka itu Malas untuk Berpendidikan Karena Menurut mereka Tidak berpendidikan pun Dengan mengharapkan Hasil kebon Ini sudah bisa hidup Nah itu Itu yang sama sekali Dulu Mereka punya Pemikiran yang Pemikiran yang salah Menurut saya Dan kalau bergaul Di tengah-tengah mereka Kita terlalu Disisikan Artinya Sering dibully Ya Kalau dulu kan kami Istilahnya Kalau Kecil Di percut itu Ada main cabelun Ada main Tangkap ikat Tangkap ikat itu Kalau Lari sana Kejahat tangkap Rame-rame Dibawa Dikat Dibawa Diserahkan ke ini Begitu-begitulah Permainan-permainan Kami kecil Pada saat itu Nah kalau Bapak Gak pernah main sama Orang-orang yang punya Lahan luas Kalau kita main dengan mereka Mereka selalu tutup mulut Maksudnya kenapa itu Pak? Tutup mulut itu Begini Kita ini kan Anak ASN rendah ya Anak ASN rendah Yang mereka tahu Makannya aja pun Kita beras satu Beras satu itu kan Bau Beras satu itu kan Bau Tadi sudah saya sampaikan Mencucinya itu sampai 5-6 kali gitu Masak pakai daun pandan Jadi kalau kita gabung dengan mereka Mereka kan gak pernah Menikmati beras ini Makanya Selalu membuat Bahasa isyara itu Kalau kita ada hadir Semuanya tutup mulut Bilangin kita itu bau Kenapa kita bau Karena makan beras satu Makan beras yang buku itu Ya Allahu Akbar Masya Allah Dan mereka kan Artinya di lingkungan Bapak kan Rata-rata kan gak sekolah Ya Dan sementara Bapak Sekolah dengan kondisi seperti Baju pun gantian Sama saudara Nah Bapak Apakah masih Apa ya Gak terpengaruh dengan lingkungan Bapak Yang gak sekolah gitu Insya Allah mudah-mudahan Hampir terpengaruh Tapi karena Kemauan orang tua Kita harus Mengecap dunia pendidikan Orang-orang tua kita keras memang Pada saat itu Harus sekolah Harus sekolah Jadi ini juga yang membuat kita Ya Sedikit nanti bergaul disana Orang tua kita marah Jangan bergaul dengan mereka Mereka orang-orang senang Mereka orang-orang yang sudah berada Nanti Kau jadi Tak terpakai Di tingkat mereka Kau sekolah aja Supaya bisa seperti mereka Kau sekolah aja Supaya juga nanti kau bisa hidupmu Untuk orang Orang banyak Nah itu dorongan-dorongan Orang tua ini yang membuat kita Tetap sekolah Tetap sekolah Masya Allah Ya mohon maaf Ini kalau lihat dari tampilan Dan kehidupan Bapak sehari-hari Kan religius Apakah Bapak dulu Setelah sekolah SD itu Lanjut ke pesantren Pondok pesantren Atau bagaimana Pak? Oh tidak Tidak Saya Kehidupan saya Religius Dari tahun 2000 Oh Mulai 2000 Banyak suka duka kehidupan saya Saya pernah hidup Menjadi gangster Allah Pernah hidup di pasaran Dan saya pernah hidup Sangat ditakuti banyak orang Kehidupan pada saya Saya pernah mimpin Satu OKP yang Yang betul-betul Pada saat itu Sangat disegani Dan orang dari Sampali Sampali sampai ke Persetul Kenal nama saya Kenal nama saya Itu sudah Kalau bisa jangan ketemu Oke Ini menarik Untuk kita bahas nanti Mungkin sedikit gambaran aja Pak Tapi kita harus sehat dulu Nama Mirsa Jangan kemana-mana Insya Allah Karena setelah Jenda berikutnya Kita akan lanjutkan kembali Tetap bersama kami Di Muslim Inspiratif Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan masih bersama Bapak Haji Rahmat Shah SH Pak Tadi Di Segmen sebelumnya Kita sudah Ngobrol Bagaimana masa kecil Bapak Luar biasa susah Ya kalau kita cerita Kayaknya gak nyangka Bapak bakalan Seperti ini Ya mungkin kalau gambaran saya Paling pun dulu Kalau dengan perekonomian Bapak Seperti itu Ya ujung-ujungnya Bapak sampan Nyari ikan di laut Kan gitu Ya Dan Tapi perjalanan Karena Orang tua itu Memotivasi untuk sekolah Sekolah Untuk merubah kehidupan Sekolah Akhirnya Bapak Terus melanjutkan sekolah Dan Bapak dulu Setelah tamat SD Masuk ke SMP SMP Setelah SMP Lanjut ke SMA SMA Umum semua Umum semua Baru setelah itu Lanjutkan di perkuliahan Kuliahan Atau sempat ada Masa jeda Jeda Saya kuliah tahun 2008 Wah baru 2008 Tamat SMA Tahun Masih ingat 83 Wow Lama sekali Masya Allah Tamat SD Saya 1978 Tama SMP 81 Saya kelas 1 SMP Di tahun 81 Terjadi perpanjangan Setengah tahun Kalau dulu Ujian Terima rapot itu NNN kelas itu kan Di Desember Ya Nah di taman saya Kelas 1 Tahun 81 Situlah terjadi Perpanjangan Setengah tahun Berubahlah menjadi Di Juni Atau di Mai Kalau dulunya Di jaman saya SD Itu di Desember Di Desember Ya Saya SMP Di PAB Satu-satunya SMP Yang ada di daerah kita Dulu Kita punya tempat tinggal Percut Komunitasnya Masa realitas Melayu Cinta rakyat Sentes Sentes itu Perkebunan Jadi satu-satunya Sekolah yang ada dulu Di perkebunan Sekolah Menengah Pertama itu Yang ada cuma disitu Disitu Jadi semua Orang Sentes Orang Cinta Rakyat Orang Percut Tanjung Rejo Cinta Demi Pematang Lalang Cinta Rakyat Percut Itu sekolahnya Kesitu semua Kesitu semua Masya Allah Satu-satunya Sekolah SMP Yang ada disitu Kemudian setelah SMA Kemana Bapak SMA tidak ada Di daerah kita Oh gak ada Saya lanjut SMA nya ke Bengkok Dulu namanya Kebon Pisang Kebon Pisang Kebon Pisang itu Sekarang nama desanya Medan Estate Medan Estate Nah sekarang Medan Estate itu Sudah menjadi Kota yang sangat Luar biasa Disitu ada MMTC Disitu ada Unimet Ada Uwin Dulu itu Itu namanya Kebon Pisang Di zaman saya SMA Itu namanya Kebon Pisang Saya menginjakkan kaki Ke Disitu Di Di Kebon Pisang itu Sekolah 1 Kelas 1 SMA PAB juga Itu juga Dulu daerah perkebunan Itu jaraknya Dari rumah Bapak Kesitu jauh gak? Jauh Jadi setiap hari 20 km Setiap hari Bapak Harus sekolah Terkadang pernah Naik sepeda Sepeda Sangki dulu Kita beroncengkan sama Abang Sepeda Sangki Kalau kira-kira Sudah terlambat Kita selalu Naik mobil yang namanya Lambo Lambo ini Mobil bus Bus besar Yang diatas Di bawah itu Selalu ada penumpang Dan kita Kita kebanyakan Naik Lambo itu Duduknya kan di bawah nih Kalau diatas dulu Di cinta rakyat Cinta damai Itu banyak produksi tua dulu Oh Tua itu dulu pakai Pake guci yang Besar-besar Itu diangkat ke atas Penumpang di bawah Terkadang nanti tanpa sadar kita Tua itu kadang-kadang tumpah Waktu di bawah kan jalan masih Masih lubang-lubang nih Waktu di bawah kan jalan tumpah Kena ke baju Begitu masuk ke sekolah Semua orang tutup hidung Ini anak nih sebelum sekolah Minum tua pula Semua tutup hidung Tuh bawa apa ini Ternyata tua itu Tumpah di baju Tumpah di baju kita Ada beberapa kali Kita alami seperti itu Ya akhirnya Terpaksa kita harus milih-milih Kalau memang Mau tidak gabung-gabung Dengan Mobil-mobil yang angkat tua Kita berangkatnya harus Lebih cepat Lebih cepat Paling tidak Setengah enam kita udah Berangkat Udah berangkat ke situ Terkadang numpang mobil sayur Numpang Numpang mobil sayur Mobil-mobil angkat sayur Kita numpang Masya Allah Perjuangan sekolahnya luar biasa Luar biasa Ya jadi Setelah tamat SMA Setelah itu Bapak kemana? Saya memang Sampai saat ini Merasa Untuk mencapai Tujuan kecil saya Bagaimana saya bisa Bermanfaat Untuk orang lain tadi Saya selalu Berorganisasi Berorganisasi Bibit organisasi Dari SMP juga Sampai SMA Itu kayaknya sudah nampak Oh memang Ada bahkan alami SMP saya ketua OSIS Masya Allah Di SMA Saya ingat betul waktu itu Waktu saya di SMA PAB Disitu dulu ada SMA Ada SPG Ada STM Yang masing-masing OSISnya persekolah OSIS SMA Beda OSIS SMA Beda OSIS STM Juga beda Nah Setelah saya masuk Saya memperakarsai Bagaimana OSISnya Jangan ada beda-beda Kita ini satu atap nih Sama-sama Persatuan amal Bakti Medan Estet Kok ada OSIS ini Ada OSIS ini Saya gagasin itu kemarin Saya gagasin Sewaktu D SMA Akhirnya Terjadilah Penggabungan OSIS itu cuma satu Organisasi intersekolah Cuma satu Nah Ternyata benar OSIS itu kemarin Sangat bermanfaat Untuk Dunia pendidikan Terhusus di Tanah Medan Estet itu Kenapa Kala hari libur Kita didatangin oleh Kepala Yayasan Kepala Sekolah Ngundang kita Pengurus-pengurus OSIS Waktu itu saya juga Dari Ketua Sudah Ketua OSIS itu Menyampaikan bahwa Tanah Mudiambil Kebon Tanah ini Mudiambil PTPN Pada saat itu Masih PTPN Sembilan ya Mudiambil PTPN Mungkin kita sekolah Akan Akan digusur Dan segala macam Saya sudah aksi Ke DPRD Provinsi Pada saat itu Berani Pak ya Mempertahankan Dengan semua Semua komponen Dari SMA Dari SMA Dari STM Dari SPG Yang pada saat itu Masih ada Saya pimpin aksi Ke DPRD Provinsi Pada saat itu Mempertahankan Lokasi Sekolah itu Nah Sampai sekarang Alhamdulillah Sekolah itu Masih tetap Bertahan Dan berdiri Tak jadi Diambil Kebon Pada saat itu Mungkin Ini yang Yang membuat Saya ya Saya ikut Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Saya ikut Di Ormas Saya juga Dipercaya Memimpin Ormas Nelayan Yang Tiga priode Sudah saya pimpin Masya Allah Dan Katanya dulu Sempat Jatuh Ke Lingkungan Yang Apa ya Sehingga Bapak ditakuti Istilahnya Kalau Bapak lewat Itu kayak Umar bin Khotob Jumpa sama Setan Kok bisa Pak Mungkin bisa Dikasih gambaran Boleh Tentutan Kehidupan Tentutan Kehidupan Di saat Kebutuhan Semakin Banyak Di saat Kita Hidup Memang pada saat itu Seguh pelik Dan Sepertinya Perlu Dibutuhkan Ketokohan Sebenarnya Bukan untuk Ditakuti Strategi Saya Kemarin Kenapa Bisa Seperti itu Ya Dikatakan Setengah-setengah Pereman Setengah-setengah Pereman Tidak lain Tidak bukan Maksud kita Waktu itu Bukan hanya Semata-mata Penghasilannya ini Bukan Memegang Parkir Saya pernah Pegang parkir Dari mulai Sampal itu Sampai Abangan Percut Saya pegang itu Semua parkirnya Semua store Ke saya Megang Keamanan Bulanan Gudang-gudang Yang ada di situ Tiap bulan ini Gudang ini Bayar sekian Tiap bulan Gudang ini Bayar sekian Dan semuanya Juga memang Untuk Kesejahteraan Kawan-kawan Yang pada saat itu Ya bisa kita bilang Pengangguran lah Bisa kita kerjakan Jaga-jaga Gudang ini Ya mungkin Karena sifat kita Seperti itu Akhirnya para pengusaha Para Kawan-kawan Yang pada saat itu Belum punya Pekerjaan Belum punya profesi Kalau udah duduk-duduk Di simpang Udah duduk-duduk Ngumpul Bawa gitar Minum-minum Pada saat itu Kan udah dituduh Pereman saja Pada saat itu Padahal memang itu Hanya sebatas Bagaimana mereka Membuat kegiatan Supaya Tidak macem-macem Nah Itu yang membuat Saya kemarin Terjun Memimpin salah satu OKP Sehingga Orang sedikit Agak Bukan takut ya Segen lah Bukan takut Segen lah Lihat kita gitu Ya insya Allah Mudah-mudahan Kalau udah bertemu Dengan kita Ya Agak-agak Manut-manut Begitu Tapi itu memang Saya Saya alami Sampai Ke dunia yang Jauh lebih Daripada itu pun Saya Saya lakukan Pada saat itu Itulah dia Akibat daripada Tuntutan Yang Begitu besar Tidak hanya Mikirin Kita Mikirin juga Adik-adik Sudah Pada banyak lagi Kami tadi ada Lapan orang Banyak lagi Yang mau sekolah Saya udah harus mikir Gimana cara Bantu mereka Dan Itu yang membuat Mungkin saya Terjun ke dunia Pasaran Pada saat itu Sehingga saya Dikenal Dan Alhamdulillahnya Terkenalnya saya itu Begitu saya Sudah mulai masuk Ke bursa-bursa Pencalekan Ini rupanya Banyak manfaatnya Untuk kita Lebih banyak relasi Jadi ya Sekarang saya tahu Itu bermanfaat Rupanya Tapi Sekarangnya udah keluar Dari dunia itu Insya Allah Sudah Saya tahun 2000 Tidak kalah Bekeluarga Saya pulang Dan saya sangat Cinta kepada keluarga Saya sangat Sayang kepada Anak-anak saya Anak saya yang pertama Perempuan Yang nomor 2 Juga perempuan Nomor 3 Laki-laki Yang nomor 4 Yang sekarang Juga perempuan Anak saya yang pertama Tamat SD Itu saya kirim Ke Pondok Di Ponorogo Wali Songo Paman SD Saya kirim tuh Perempuan Seorang perempuan Dan Yang membuat Saya kemarin itu Mulai tarik diri Untungnya Untungnya Saya tidak sempat Larut dalam Dunia Dunia gangster ini Saya dulu Dibekali Bibit agama Sama orang tua Sama orang tua Kejil kita Tidak iya Kalau malam tuh Ngaji Ada Ngaji Rukun Kalau kami di kampung Namanya Ngaji Rukun Rukun sholat Ada berapa Rukun uduk Ada berapa Ngaji Tiap malam Tiap malam Ngaji Nah Mungkin ilmu Agama yang sedikit Ini Begitu Anak Sudah mulai Masuk Membesar Dikit Sudah mulai Agak-agak Kalau udah Kelas 5 6 Itu kan Sudah mulai Tumbuh Kewanitaannya Sudah mulai Tumbuh Nah ini Membuat Saya takut Ini Membuat Saya takut Dan Saya dulu Bagaimanapun Situasi saya Normal atau Tidak normal Kalau saya pulang Ke rumah Saya pasti masuk Ke kamar mereka Cium Keningnya Baru Tidur Kepada anak-anak Saya seperti itu Dan saya selalu Memperhatikan itu Karena saya tahu Bagaimana Dunia luar Saya tahu Bagaimana Anak-anak yang Kurang perhatian Akhirnya Terjerumus Ada anak-anak Perempuan Yang masih Remaja Sekali Hanya gara-gara Satu benda materi Bisa akhirnya Dibawa oleh Om-om Dibawa ini Itu Saya kemarin Karena tahu Dunia itu Akhirnya takut Sendiri terhadap Anak saya Nah ini Yang membuat Saya Perlahan Perlahan Akhirnya Mundur Dari dunia itu Alhamdulillah Tahun 2000 Ada satu Peristiwa Yang sangat Menghebohkan Saya tidak Perlu Sampaikan Dalam Ada peristiwa Yang sangat Menghebohkan Di Medan Dan di Sumatera Utara Akhirnya Ini yang menjadi Iktibar Bagi saya Saya harus Balik ke kanan Nah kemudian Kenapa Bapak Memilih Ke jalan Apa ya Artinya Kenapa Tidak Sosial Bapak Lebih ke Religius Apakah ada Orang yang Mengajak Bapak Atau Ada Seorang yang Memotivasi Bapak Kalau Kalau Mengajak Si sebenarnya Ada ya Karena saya Biar bagaimanapun Dulu saya Di pasaran Bagaimanapun Dulu saya Dikenal orang Jahat Tapi namanya Solat Namanya Puasa Itu Saya Tidak Saya dari mulai Tau Ramadan Alhamdulillah Sampai saat ini Tidak pernah Yang namanya Ramadan Tarawih Itu tidak Kalau udah bulan Ramadan Bagaimanapun Dianggap orang saya Jahatnya Saya tetap Lakukan itu Kalau solat Pada saat itu Mungkin dalam Lima waktu Sekali aja Melakukan Udah Udah bagus Udah bagus Masya Allah Tapi Alhamdulillah Sekarang Sudah ada Perubahan Dan memperbaiki Diri Semoga Allah Nanti mengampuni Amin Ya Allah Masya Allah Dan akhirnya Bapak lepas itu semua Ya Kok bisa Ini udah lama kali Bapak gak sekolah Kok bisa Melanjut di sekolah lagi Kita tahan dulu Karena kita harus Rehat dulu Masya Allah Nah pemirsa Dimanapun anda berada Penasaran bagaimana Dan Insya Allah Akan kita saksikan nanti Setelah judah berikut ini Jangan kemana-mana Tadi Muslim Inspiratif Nah pemirsa Terima kasih anda masih tetap setia Bersama kami di Muslim Inspiratif Dan masih bersama Sosok Bapak Haji Rahmat Shah SH Pak Bapak Ya adalah seorang yang Terkenal Selalu Membela rakyat Dan membantu rakyat Dari urusan yang Sangat kecil pun Biasa orang yang datang Sama Bapak Ini mohon maaf Pak Kira-kira Apa keluhan mereka Yang minta tolong Sama Bapak Pak Tolonglah saya Kebanyakan Keluhan-keluhan Yang saya terima Sampai saat ini Pertama Tentang masalah Dokumen Dokumen Bisa saja KK Bisa saja KTV Bisa saja Legalitas Tanah Yang tidak jelas Bisa saja Hal-hal lain Yang menyangkut Tentang dokumen mereka Yang kedua Yang Nomor dua Paling banyak itu Kesehatan Kita tahu nih Sekarang pemerintah Sudah punya Program BPJS Sehingga Semua kita wajib BPJS Nah Ini kan belum Tersosialisasikan Sampai ke tingkat bawah Sudah Tersosialisasikan Pun Karena Minimnya pendapatan Karena Ketiadaan Akhirnya tidak mau Nunggak Nunggak Dan segala macam Saat ini Setiap orang sakit Begitu dibawa ke rumah sakit Yang pertama sekali ditanya Ada gak BPJS Betul BPJS itu Ada dua Ada BPJS Mandiri Ada BPJS PBI Penerima Bantuan Iuran Yang semuanya ini Adalah Dibayar oleh APBD kita PBI ini Nah Ada satu yang salah Yang salah Saya lihat Di tengah-tengah Masyarakat Belum 100% Disosialisasikan Yang Pemilik BPJS PBI Mereka menganggap Ini gratis Sesungguhnya Tidak PBI itu Dibayar Oleh Uang APBD Dili Serda Bukan gratis Tapi kalau di mata Pemerintah Semuanya pada Di mata masyarakat Semuanya pada Mau ngurus ini BPJS PBI dan segala macam Nah yang selalu Kita hadapin Di tengah-tengah Masyarakat Baik yang datangnya Ke rumah Datangnya Ke kita Maupun datangnya Melalui Tuan-tuan guru kita Maupun datangnya Melalui tim kita Problemnya adalah Yang belum punya BPJS Dan itu selalu Apa layani? Itu selalu kita layani Kenapa Pak? Itu enak Anggota DPR kan Paling enak nih Yang penting aku udah naik Yaudah tinggal makan aja Tinggal menuai aja Oh tidak Insya Allah Saya sudah 3 periode Jadi DPR Masya Allah 2009 2014 2014 2019 2019 Insya Allah Sampai 2020 2024 Saya sekarang udah dulu Jadi anggota DPR Saya duduk disini Ada orang Yang berebat Ke rumah sakit Ditolak Karena ketiadaan BPJS Minta tolong ke kita Kita hubungin Kepala rumah sakitnya Pak dokter Tolong Saya begini 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 Langsung diterima Tidak dipersulit Tidak dipersulit Kenapa? Banyak masyarakat Yang tidak tahu Untuk menangani Persoalan-persoalan Yang seperti ini Ada yang tersembunyi Ada dana Unregister Yang kita cadangkan Dari APBD kita Untuk menanggulangi Menanggulangi Yang seperti ini Dan memang ini Harus disembunyikan Kalau ini dibukakan Oleh pemerintah Maka ini akan Akan membuat Alasan orang Tidak mau Ngurus BPJS Sementara Ini adalah Dana cadangan kita Karena kan Undang-undang Mengatur nih Kesehatan itu Setelah utang Jawab pemerintah Tapi ada Aturan mainnya Disini Kalau ini kita bukakan Orang akan malas Ngurus BPJS Masya Allah Tapi Ini dipublikasikan Hari ini Jadi kita berperan Disini nih Berperan disini Berperan disini Membantu mereka Tidak apa-apa Terpublikasi Tidak apa-apa Saya juga tidak Tidak merasa ini Boleh saja ini dipublikasikan Ada dana unregister Yang untuk menangani ini Menangani ini Cuman Rinciannya bahwa Orang yang ditangani oleh Pakai dana unregister ini Orang yang tidak punya BPJS Bukan BPJS yang menunggak Gitu dia Satu Dan Dia memang Boleh berobat Menggunakan dana unregister Satu kali Satu kali Satu jenis penyakit Misalnya dia penyakit paru-paru Diobat Nanti Sudah mulai agak pulih Dipulangkan lagi Tahu-tahu paru-parunya Kamu lagi Berobat lagi Pagi unregister Tidak bisa Nah ini juga harus Sama-sama dipahami Tapi yang pasti Bagi saya Cita-cita saya kecil Bagaimana saya bisa Bermanfaat untuk orang lain Insya Allah itu semua Sekarang sudah saya dapatkan Kalau itu Dan itu gak bisa Bapak lakukan Kalau Bapak gak punya jabatan Kalau tidak saya punya kekuasaan Begitu saya telpon Kepala Rumah Sakit Pak tolonglah Pak Gini-gini Pasti Kepala Rumah Sakitnya Kamu siapa Saya lagi rapat Lagi sibuk Lagi ini Tapi kalau dengan membawakan Saya anggota DPR Tapi dengan menyatakan Saya Haji Rahmat Shah Sekretaris Komisi 1 Langsung ke Pak Girasnya Siapa? Masya Allah Langsung begitu Ini jamannya Ini dunianya Sampai saat ini Pelayanan prima terhadap masyarakat Untuk betul-betul melayani masyarakat Dengan sesungguhnya itu Masih belum Walaupun di Diri Serdang Tingkatnya Presentasinya sudah mencapai 70 ke 80 persen Tapi untuk membuat 100 persen Kayaknya belum bisa Masya Allah Dan itu tetap Bapak berjuang kan? Insya Allah Insya Allah Luar biasa nih Bapak Giras Dan Masihkah Banyak Pak Keluhan-keluhan dari masyarakat Yang pernah Bapak bantu Masih ada ingat Pak? Banyak 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 sekali Saya tahu banyak Dan mungkin Salah satunya Ada Terkadang ada Keluhan-keluhan masyarakat Yang tidak bisa terbantu kita Ini yang membuat Perasaan kita ini Jadi Jadi gimana ya Sedikit tergores gitu Kenapa? Gak sampai kuku kita Untuk bantu dia Apa itu Pak? Jabatan kita ini Gak sampai Contoh Misalnya Seperti PKH-PKH PKH-PKH yang selama ini Itu kan gawe-nya pusat ya Gawe-nya pusat Yang mereka yang menentukan Tiba-tiba nanti Ada masyarakat yang protes Sianu Punya rumah Punya kereta Kok dia Dapat PKH Aku janda Yang gak punya apa-apa Gak punya pekerjaan Kok gak dapat? Nah ini yang Yang membuat Sedikit kita Agak Agak Hati kita itu tergores Kita mau bantu dia Gak bisa Karena gawe kita Dan kita juga harus paham Bahwa pemerintah ini Punya tanggung jawab Masing-masing Di masyarakat awang Tahunya pemerintah Dia tidak paham Mana yang menjadi Tenggung jawab besa Mana yang menjadi Tenggung jawab kabupaten Mana yang menjadi Tenggung jawab provinsi Mana yang menjadi Tenggung jawab Nasional Salah satu kasus PKH Itu kan tanggung jawabnya Nasional Sumber dananya APBN Kalau secara fisik Kita lihat kemarin Bendungan Bandar Sidoras Yang rusak Hanya gara-gara Dia punya Gelembungan karet Bocor Tidak bisa mengairin sawah 3.600 hektar Sawah yang ada Di sekitarnya Tidak bisa Diolah oleh Para petani Ini problem besar Bagi kita Bukan APBD Dili Satang Tidak punya dana Untuk memperbaikan ini Cuman karena Ini adalah Proyek nasional Ini adalah Sumber dananya APBN Kita tidak bisa Men-suit Dana kita Dari APBD ke sini Akan menjadi Temuan PPK Akhirnya Kan terpaksa Nunggu kebijakan pusat Menunggu kebijakan pusat Hanya untuk Memperbaikan Persoalan yang kecil ini Masya Allah Oke itu tadi Segelintir contoh Oke terima kasih Pak Ya luar biasa Tapi artinya tetap Bapak berusaha Dan ketika ada Masyarakat yang Meminta tolong Sama Bapak Bapak siap Menjembatani Menjembatani Contohnya Kasusnya Bandar Sidoras Ini APBN Kita paling bisa Klik ke DPR RI Atau hubungkan Ke teman-teman kita DPRD Provinsi Hanya bisa Menjembatani Cuman kalau Mengusulkan Supaya bisa langsung Mendapatkan hasil Gak bisa Kecuali Wadang penuh Kabupaten Dili Satang Oke Tapi intinya Tidak ada cerita Maaf saya Sedang sibuk Maaf saya Seperti yang tadi Insya Allah Sampai saat ini Saya punya nomor HP Sudah Nomor HP saya itu Dari tahun 2003 Nomornya Sampai sekarang itu Masya Allah Tidak jadi DPR Mau jadi DPR pun tidak Cuman Saya selalu ngomong Kepada audiens Kepada orang-orang saya Kepada masyarakat Kalau mau Menghubungin saya Paling tidak WA dulu WA dulu Baru nanti saya hubungin Jangan langsung Ujub-ujub Telepon Kalau lagi rapat Kan kita Contohnya nih Kita lagi ada acara Saya offkan HP Nanti ada yang ngomong Saya selalu menyampaikan itu Jangan mereka menganggap Kita ini kesannya Sombong Tidak mau ini Nah Kalau mau main-main ke rumah Silahkan Saya sangat heran Kalau rumah saya itu Tidak didatangi tamu Masa Allah Sayang Tadi pagi saya Saya belum turun Dari atas Tamu udah Datang Jadi kalau tamu saya Sepi Saya udah panggil tuh Para orang di rumah Kenapa tamu bisa sepi Oke terakhir Saya boleh kata kunci Boleh pesan Kepada Pak Melik Boleh silahkan Bahwa untuk menjadi Seorang politisi yang baik Untuk mencapai Kakinya Ke lembaga legislatif ini Kuncinya hanya satu Apa itu Pak Habluminanas Masya Allah Siapa yang menjalankan Habluminanas Rajin bertajia Rajin ikut pengajian Rajin kondangan Rajin besu orang sakit Apa saja Yang kaitannya Ajaran Rasulullah Habluminanas Itulah yang mengantarkan orang Bisa sampai ke Lembaga ini Tapi semuanya Pak Ketika masa kampanye Berbuat itu Pak Ketika 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 masa kampanye Jangan Diawali Diawali Saya dari dulu Tidak pun Jadi anggota DPR Memang saya suka Bermasyarakat Suka bermasyarakat Jangan nanti Udah mau jadi calon DPR Baru nanya Dimana orang Kak Jiah Datang Terus nanti tanya Orang kopi Di orang kopi Ini nanyanya Dimana ya Ada orang meninggal ya Baru datang Rame-rame gitu Ini yang gak benar Oke masyarakat Terima kasih Pak Oke Sudah meruangkan waktunya Untuk kita disini Berbagi kisah Bapak Dan motivasi-motivasi Bapak Yang sangat luar biasa Dan Pemirsa Sampai disini dulu Perjumpaan kita Insya Allah nanti Kita akan jumpa kembali Di episode berikutnya Dan kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Langsung kami tutup Dengan doa Kapal Tumajelis Subhanaka Allah Mabiham Dikasya doa Ilahi ilan Astagfirullah Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Waalaikumussalam Waalaikumussalam